Intro Untuk membuat pelet apung, kita perlu menggunakan mesin yang mempunyai kemampuan membuat pelet dengan pengeringan otomatis, sehingga pelet bisa terapung. Bahan-bahan yang diperlukan pada praktek kali ini adalah magot. Dedak dan tepung ikan dengan komposisi 30%, 50%, dan 20%. Bahan-bahan tersebut dicampurkan kemudian diaduk secara merata. Setelah tercampur semuanya, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke mesin penggilingan, dan kemudian digiling sehingga menghasilkan pelet seperti yang ada di video. Intro Pelet apung yang kita produksi bisa kita aplikasikan untuk pakan ikan. Misal untuk ikan nila, ikan lele, dan yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!